Selain menjadi jujukan liburan parwisatawan, kolam pemandian alam selokambang di Lumajang memiliki manfaat sebagai hidroterapi, di mana setiap dini hari para pengunjung berdatangan untuk berenang, berendam, hingga melakukan gerakan untuk melenturkan otot. Para pengunjung yang mengalami gengguan otot, sendi, strok hingga diabetes, banyak yang sembuh dengan terapi alami di sumber air selokambang. Sebelum matahari terbit, kolam sumber mata air alam selokambang di desa Purwosono, kecamatan Sumber Sukolomajang, sudah dipadati para pengunjung. Padatnya pengunjung sejak dini hari tersebut bukan untuk mengisi waktu luang berlibur, namun mereka datang untuk melakukan hidroterapi atau terapi air. Terapi di sumber air selokambang biasanya dilakukan para pengunjung dengan berenang, berendam, hingga melakukan gerakan-gerakan kecil untuk melenturkan otot. Berbagai keluhan penyakit mulai gangguan otot, sendi, kesemutan, strok, banyak sembuh dengan rutin melakukan terapi di sumber air selokambang. Saya kan biasanya capek-capek, saya keringgeng-keringgeng, kan saya nggak pernah jarang-jarang kejit-kejit, itu jarang kan. Terus selalu kearahannya di selokambang. Gimana, setelah terapi strok ini, di sini apa yang dilaksanakan? Badan terasa ringan, terus makan anak, tidur anak, banyak, nggak berat-berat gitu. Badan nggak berat gitu, budak. Terasa ringan. Biasanya terapinya ngapain aja, budak? Bukar, oleh yang dua kali, tiga kali, selalu rendam-rendam. Terus kayak gini-gini, kakinya digini-ginikan, bisa enak gitu. Dulunya saya pernah kena sakit keringgang di sini, terus saya terapi kemana-mana itu, nggak dapat hasilnya gitu. Terus saya penedek ke selokambang ini. Bulunya itu satu hari, satu kali, terus selama kelamaan, dua hari sekali, terus selama kelamaan, jadi langit. Tapi nggak pernah terapi-terapi kemana-mana itu. Tapi di selokambang ini. Apa yang dirasakan setelah mandi? Kenapa terapi? Enak, badan-badannya enak, ringan, tapi-tapi itu, data, kalau kita pernah di selokambang ini. Kalau waktunya memang selalu pagi? Baku pagi paling jam setengah lima, jam lima, jam enam, sudah selesai. Sumber mata air selokambang sejak lama juga menjadi terapi bagi para pasien gangguan saraf dari berbagai daerah. Sementara itu, sumber mata air selokambang sendiri memiliki kandungan mineral yang tinggi, di mana kandungan potensial hidrogen atau pH di sumber air selokambang antara 7 hingga 8, sedangkan suhu airnya mencapai 13 hingga 15 derajat Celcius. Sebenarnya sejak dulu, sejak saya masih kecil, itu beberapa dokter saraf, yang terutama yang dari Lumajang, yang ada di Surabaya itu selalu menganjurkan pasiennya untuk berenang di sini. Ada banyak kasus-kasus pasien yang sembuh, yang saya melihat sendiri ketika mereka datang pakai kursi roda, dan sekarang sudah datang sendiri naik sepeda motor dan berenang di sini, terapi. Jadi macam-macam, kalau mereka sakit, setruk misalnya agak parah, mereka berendam, berendam sampai 1-2 jam, kemudian berjalan kira-kira sudah bisa bergerak tangan dan kakinya, mereka biasanya pakai ban, pakai ban, kemudian mereka menggerak-gerakkan tubuhnya, sampai pada saat mereka sudah bisa lepas ban, mereka berenang. Terapi air di selokambang biasanya dilakukan para pengunjung mulai jam 4 dini hari hingga jam 6 pagi. Tempat ini berjarak sekitar 5 km dari pusat pota Lumajang. Dari Lumajang, Yongki Nugroho melaporkan.